Aja pemirsa, eits tapi tunggu dulu nih, kalau bicara soal rezeki, Dustin Tiffany juaranya. Loh kok bisa? Ya iya dong, rezeki pertama adalah berhasil menikah dengan pujaan hati Dita Rizky Amalia yang super duper cantik dan anggun, mirip bidadari. Rezeki kedua adalah penghasilan Dustin yang tak sedikit sehingga ia pun mampu menggelar pesta resepsi sampai 4 kalinya. Kurang keren apa coba pemirsa insert, tapi apa sebenarnya yang menjadi alasan bagi Dustin dan Dita menggelar resepsi sampai 4 kali. Kalau resepsi pertama waktu itu di Pekasi itu keluarga dari mempelai wanita. Resepsi kedua itu lanjut di rumah neneknya dari pihak wanita juga, tapi itu ngundur mantu. Resepsi ketiga di rumah nyokap gue, waktu itu di Karang Tengah, ya kan ya, udah berjalan. Itu selama bulan Agustus gue resepsi tiga kali. Dan baru kemarin 14 September, gue melangsungkan resepsi, the final of the reception in party of the wedding. Gue dan Dita itu pada saat di kuningan ini. Resmi menikah di tanggal 28 Juli 2024 lalu, Dustin dan Dita diketahui menggelar resepsi sebanyak tiga kali pada bulan Agustus. Kemarin, tanggal 14 September 2024, resepsi keempat pun digelar sebagai pemuncak dari seluruh rangkaian pesta yang digelar untuk merayakan pernikahan mereka. Konsepnya nih, karena gue anak tunggal, dia anak tunggal, gue pengen nyatuin, gue pengen intimet, yang istilahnya hanya teman-teman aja, gak akan bisa. Kayak ada tunggal-tunggal, dia padang, gue bertahui. Sama-sama keluarga besar, apabila dipersatukan, itu ibarat bak dia dimasukin air akan liben, gak akan tertampung. Jadi gue bagi deh, ini acara, sebenarnya gini, acara merit itu, yang banyak itu sebenarnya tamu dari keluarga, bukan dari kita. Kalau kita kan ada budgetnya, circle-nya hanya mengerucut ya. Empat kali resepsi ditambah dengan berbagai rangkaian acara sebelum menikah, seperti lamaran, sampai dengan akad. Benarkah Dustin Tiffany menggelontorkan dana yang tak sedikit, bahkan kabarnya mencapai 3 miliar rupiah. Soal dana, Dustin tak menampik, bahwa keran penghasilan untuk dirinya sebagai komedian dan pemilik acara-acara di beberapa platform digital, memang sedang naik-naiknya. Maka tak heran, meski sudah 4 kali menggelar resepsi, Dustin Tiffany mengaku belum kehabisan tabungan. Makanya, ia pun berkelakar untuk jangan sekali-kali hanya memandang orang dari penampilannya saja, tapi juga dari isi dompetnya. Iya pernah, disini nih konsumsinya ya, kalau menurut gue ya, istilahnya yang pertama yang dilihat look, ya kan ya? Yang pertama dilihat look, Anda melihat look-nya dari luar doang, tapi tidak melihat look dari doang. Tapi sekarang masih ada tabungan setelah itu? Alhamdulillah masih ada, dan istilahnya masih ada tabungan karena gue aja nih, kebaren kan resepsi tanggal 14. Bisa nginep dong di tempat yang emang gue singgahi pas lagi resepsi, tapi mau gak mau gue gak nginep sama sekali karena jam 6 pagi gue harus udah di Disney ya. Buat gawe lagi, buat nyangkuh lagi. Yang pertama, Alhamdulillah dari televisi, dari Youtube, dari brand-brand, dari ini juga QOL-QOL, dan many more to digital, to digital, to all digital. Oke, itu semua full uang kamu? Namun, meski banyak uang, 2 tahun silam ketika baru berkenalan dan berpacaran, Dustin ditantang Desta untuk menikah dalam tenggang waktu hanya 2 bulan. Jika benar pernikahan terjadi, maka Desta pun tak akan segan-segan memberi hadiah sebuah rumah kepada Dustin dan Dita. Aku kayak pengen punya unian dulu rumah. Iya, dia bilang aku pengen punya rumah dulu. Dan kalau misalnya udah punya rumah, maksudnya enak. Maksudnya kalau udah berkeluarga, berarti udah punya tempat singgah, tempat tinggal, gitu-gitu-gitu. Gimana kalau gue tawarin lo boleh tinggal di rumah gue depan, ada tanah kosong untuk gue bangunin rumah. Tapi lo nikah, bulan-bulan depan gitu. Tapi lo serius nikah beneran? Iya nikah lah. Iya. Mau nikah? Gue kasih rumah depan gue. Serius. Rumah apa itu? Gue rumah beneran, serius. Tanah kosong. Udah gue bangun rumah. Keren. Mau gak? Itu yang rumah orang lagi. Rumah orang gimana sih rumah gue lah. Rumah Pak Desta. Terus kan garasi. Udah gue bangun rumah sekarang. Ini rumah ada. Iya. Mau gak itu aja jawab susah amat sih. Boleh. Tapi nikah dua bulan lagi bener. Kayaknya sih, apa dah, obrolan bercandaan. Pada saat itu. Dan itu juga sekitar dua tahun yang lalu. Pas baru bener-bener jadian banget sama Bokin kan. Waktu itu ya. Sekarang udah jadi istri ya. Jadi kayak macam inilah maksudnya meyakinkan. Kalau jadi, ayo gue kasih rumah gitu. Tapi dibilang, tapi dalam waktu dua bulan ini kalau misalnya lo jadi gue kasih rumah gitu. Sedangkan gue udah jadian, gak mungkin ya kan ya. Tapi Alhamdulillah, kejadian juga sama yang gue pacarin kemarin. Akhirnya jadi bini sekarang gitu. Dustin dan Dita memang tak bisa memenuhi tantangan Desta untuk menikah dalam waktu dua bulan setelah itu. Namun setelah dua tahun, kedua insan yang saling mencintai dengan tulus akhirnya menikah juga. Terkenang dengan tantangan Desta, Dustin Tiffany tak ingin mempersoalkannya kembali. Karena baginya saat itu Desta hanya ingin memotivasinya untuk lebih berani dan nekat dalam membuat keputusan tanpa harus ragu-ragu. Bukan ke desa belum sih tentang rumah itu gitu? Apa yang mau bercara-bercara gitu? Itu kayaknya cuma bercandaan. Bahkan gue setelah itu gak nanya apa, terus gak ngomong apa-apa. Pas ketemu juga udah biasa gak nanya ke arah-arah situ dan segala macem. Udah, lebih ke ngobrol ngalor gitu. Ternyata itu cuma tantangan aja. Kalau itu mereka masih belum jadian katanya kan. Tapi mungkin kalau waktu itu kamu bener-bener dua bulan langsung nikah, mungkin langsung dikasih kali ya, Mak. Tapi kayaknya gak perlu ya menunggu hadiah dari siapapun. Karena kan tadi Dustin udah bilang sendiri bahwa penghasilannya itu alhamdulillah lumayan banyak ya kan. Walaupun empat kali resepsi kemarin gak mengurangi. Karena kebetulan banyak yang endorse ya, Kak. Gak apa-apa ya, Kak. Itu rejeki namanya. Gak apa-apa ya, Kak.